Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya dari kelompok 9 Rombel A2 akan menjelaskan tentang teori keperawatan Katarin Kolkaba Belum kita masuk ke penjelasan, kita harus tahu terlebih dahulu nih Teori Kolkaba ini teorinya tentang apa? Inti teorinya tentang apa? Nah, teori Kolkaba memiliki konsep mengenai kenyamanan atau comfort teori 5 di dalamnya itu terdapat aspek kenyamanan, pencapaian kenyamanan sebagai tujuan asuhan keperawatan kontekstual kenyamanan dalam middle rank teori dan penerapan teori dalam pemberian intervensi Nah, selanjutnya kita tahu biografi dari Katarin Kolkaba Kolkaba lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1944 di Klavelen Ohiung Dia menempuh diploma keperawatan dan menjadi perawat paruh waktu di Keperawatan Medikal Bedah Tahun 1987 ia mendapat gelar RN dan dilanjutkan MSN dari Case Western Reserve University atau CWRU di French Pain of Nursing Kemudian ia bergabung dengan Fakultas Keperawatan University of Akron setelah menyelesaikan magister keperawatannya Sumber teori Kolkaba Kolkaba memulai studi teorinya berdasarkan praktik klinisnya di bidang keperawatan untuk mengawali studi doktoralnya Nah, ketika Kolkaba mempresentasikan kerangka kerja untuk asuhan keperawatannya ada salah satu pesertanya yang bertanya Apakah Anda telah menganalisis konsep mengenai kenyamanan? Nah, kemudian Kolkaba pun menjawab bahwa ia belum melakukannya dan hal itulah yang menjadi langkah awalnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsep kenyamanan Kolkaba menggunakan idenya dari tiga teori keperawatan untuk mensintesis atau mengidentifikasi jenis-jenis kenyamanan Tiga teori itu, yaitu yang pertama, Relief Yang kita bahas nih Apa sih itu Relief atau Kelegaan? Relief atau Kelegaan merupakan arti kenyamanan yang mengemukakan bahwa perawat itu meringankan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien Jadi ketika pasien itu memiliki kebutuhan perawat ini membantu membantunya atau memenuhi kebutuhannya sehingga kebutuhannya itu terpenuhi atau setidaknya itu perawat membantu meringankan kebutuhannya Nah, yang kedua, Isi atau Ketentraman merupakan arti kenyamanan dari hasil penelitian Henderson yang mendeskripsikan ada 14 kebutuhan dasar manusia yang harus dipertahankan dalam pemberian asuhan keperawatan Nah, jadi teori Kolkaba ini berkesinambungan dengan teorinya 14 fungsi kebutuhan dasar manusia di mana di dalamnya tersebut terdapat kebutuhan aman dan nyaman Jadi perawat itu memberikan kebutuhan sebut Si pasien itu akan merasakan ketentraman karena ia merasa kebutuhannya telah terpenuhi Nah, jadi di situ perawat berhasil memberikan kenyamanannya memberikan kenyamanan untuk si pasien Nah, kemudian transcendence Menjelaskan bahwa perawat membantu pasien untuk mengatasi kesulitannya Jadi ketika si perawat itu mengalami kesulitan atau mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan kenyamanannya perawat ini membantunya untuk mengatasi kesulitannya tersebut hingga kesulitannya tersebut teratasi Nah, jadi itu tadi Kelegaan atau relief itu keadaan ketika seseorang pasien itu membutuhkan kebutuhan spesifiknya itu harus terpenuhi sehingga ia merasakan kelegaan Nah, isi atau ketentraman itu keadaan tenang atau puas Nah, untuk transcendence itu keadaan di mana seorang pasien itu berhasil melampaui masalah atau kesakitannya Kemudian kerangka konsep teori kenyamanan yang kita bahas satu persatu Yang pertama, itu kebutuhan perawatan kesehatan adalah kebutuhan kenyamanan yang berkembang dari situasi stres dalam asuhan kesehatan yang tidak dapat dicapai dengan sistem dukungan penerima secara umum atau tradisional Nah, variable yang mengintervensi adalah interaksi yang mempengaruhi persepsi penerima mengenai kenyamanan sepenuhnya Nah, hal ini mencakup pengalaman sebelumnya misalnya usianya, atau sikapnya, status emosionalnya, latar belakang budayanya Nah, variable intervensi ini akan memberikan pengaruh kepada perencanaan dan pencapaian intervensi keperawatan untuk pasien Selanjutnya, rasa nyaman adalah status yang diungkapkan atau dirasakan terhadap intervensi kenyamanan yang didapatkan Hal ini merupakan pengalaman yang holistik dan memberikan kekuatan ketika seseorang membutuhkannya Nah, seperti tadi itu tentang makna sehat yakni sikap penerima berkonsultasi mengenai kesehatannya dengan perawat Si pasien ini berkonsultasi dengan perawat mengenai kesehatannya karena ia ingin mendapatkan hasil yang terbaik ia ingin tahu, mengungkapkan kepada perawat ia berkonsultasi bahwa ia ingin hasil yang seperti ini ia ingin mencapai hasil yang seperti ini untuk integritas institusional seperti perusahaan, komunitas, sekolah, rumah sakit, regional, negara bagian, dan negara yang memiliki kualitas yang langka butuh, berkembang, etik, dan tulus akan memiliki integritas kelembagaan Hal tersebut akan menciptakan dasar praktik dan kebijakan yang tepat karena banyak faktor yang mendukung dalam praktik tersebut Selanjutnya, praktik terbaik Praktik terbaik diartikan sebagai intervensi yang diberikan petugas kesehatan sesuai dasar keilmuan dan praktik untuk mendapatkan hasil terbaik untuk pasien dan keluarganya Jadi, tindakan keperawatan yang diberikan petugas kesehatan itu harus sesuai dasar keilmuan Standar operasional keilmuannya untuk memberikan suatu tindakan keperawatan terhadap pasien tersebut dan keluarga Jadi, hasilnya pun akan maksimal Selanjutnya, kebijakan terbaik Adanya protokol prosedur dan medis yang mudah untuk diakses, diperoleh, dan diberikan Sehingga, dalam tindakan keperawatan itu akan berjalan dengan lancar Selanjutnya, ada perkembangan teori kenyamanan holistik Yang pertama itu, kenyamanan adalah kondisi spesifik Yang kedua, kenyamanan adalah suatu hal yang sensitif Perubah-ubah dari waktu ke waktu Jadi, kenyamanan itu tidak bisa bersifat tetap Yang ketiga, intervensi keperawatan secara holistik yang diaplikasikan secara konsisten Mampu efektif untuk meningkatkan kenyamanan dari waktu ke waktu Jadi, tindakan keperawatan yang diberikan secara konsisten Efektif untuk memberikan kenyamanan atau dalam jangka waktu yang panjang Jika diberikan secara konsisten Yang keempat, kenyamanan sepenuhnya adalah hal yang lebih besar dari bagian-bagiannya Jadi, ini adalah suatu faktor yang harus diperhatikan sekali Karena kenyamanannya adalah hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi Ataupun proses penyembuhan pasien Asumsi utama pada teori kolkabah Yang pertama, keperawatan Keperawatan adalah satu pengkajian kebutuhan kenyamanan yang intensif Intervensi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan Evaluasi tingkat kenyamanan setelah tindakan keperawatan yang diberikan Kemudian dibandingkan dengan tujuan hasil yang diinginkan Jadi, ketika sebelum dan sesudah diberikan tindakan keperawatan atau intervensi keperawatan itu Akan dibandingkan hasilnya Nah, yang kedua itu pasien Penerima asuhan keperawatan Dapat berupa individu, keluarga, institusi, atau komunitas Yaitu lingkungan Lingkungan adalah segala aspek pasien, keluarga, atau institusi yang dapat dimanipulasi oleh perawat Orang yang disintai, atau institusi yang terakhir kesehatan Kesehatan adalah status fungsi optimal Seorang pasien, keluarga, atau pemberi asuhan kesehatan, atau komunitas Dalam konteks individu atau kelompok Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari teori kolokabal Pengkajian hingga evaluasi Yang didalamnya dibutuhkan teknik problem solving yang tepat Jadi, kekurangannya itu Di sini perawat dituntut untuk berkomitmen Konsisten dalam memberikan intervensi keperawatan Dari awal pengkajian hingga efek Nah, kelebihan teori ini Teori kenyamanan yang dikembangkan dalam artikel oleh kolkabal Itu mudah dimengerti dan dipahami Oke, kesimpulan Dari teori ini Teori kolkabal menjelaskan Cara untuk memvalidasi peningkatan kenyamanan Melingkupi aspek kualitas yang digambarkan pasien Sebagai pasien tersebut merasa pulih Kolkabal sendiri telah melakukan berbagai upaya Untuk mengembangkan dan memperluas konsep kenyamanan Keseluruh pelayanan kesehatan Oke, terima kasih Itulah penjelasan dari Teori keperawatan kolkabal Yaitu teori komfort teori Kurang lebihnya saya minta maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh